Kitab Yeheskiel, Pasal 26 Berita Duka Tentang Tirus Pada tahun ke-11, hari pertama bulan itu, perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, anak manusia, Tirus mengatakan hal yang buruk tentang Yerusalem. Hai, gerbang kota besar yang melindungi kota telah binasa. Kota besar telah terbuka demi aku. Kota sudah runtuh, jadi aku dapat mengambil banyak barang berharga dari dalamnya. Jadi, Tuhan Allah mengatakan, Aku melawan engkau, Tirus. Aku akan membawa banyak bangsa menyerangmu. Mereka akan datang terus-menerus seperti gelombang pada pantai. Tentara musuh akan membinasakan tembok Tirus dan menembangkan menaranya. Aku juga mengikis tanah subur dari atasnya. Aku membuat Tirus menjadi bukit batu yang gundul. Tirus menjadi tempat di dekat laut untuk menebarkan jala ikan. Aku telah mengatakannya. Tuhan Allah mengatakan, Tirus akan menjadi seperti barang berharga yang diambil tentara dalam perang. Anak-anaknya di daratan akan dibunuh dalam pertempuran supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Nebukadnezar akan menyerang Tirus. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku akan membawa musuh dari utara melawan Tirus. Musuh itu ialah Nebukadnezar, Raja Besar Babel. Ia akan membawa banyak pasukan. Ada kuda, kereta perang, tentara berkuda, dan banyak tentara lainnya. Tentara itu berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda. Nebukadnezar akan membunuh putri-putrimu di daratan. Dia membangun menara-menara menyerang kotamu. Ia membangun jalan tanah sekeliling kotamu. Ia membangun tanjakan tanah menuju tembok. Ia membawa balok besar untuk merubuhkan tembokmu. Ia memakai beliung dan merubuhkan menara-menaramu. Di sana akan banyak kudanya sehingga debu menutupimu. Tembokmu akan bergetar karena suara tentara berkuda, kereta, dan kereta perang ketika Raja Babel masuk kota melalui pintu gerbang. Ya, mereka datang ke kotamu karena temboknya akan rubuh. Raja Babel akan datang naik kuda melalui kotamu. Kaki-kaki kudanya menginjak jalan-jalanmu. Ia membunuh umatmu dengan pedang. Tugu-tugu di kotamu akan jatuh ke tanah. Rakyat Nebukadnezar akan mengambil kekayaanmu. Mereka mengambil barang-barang yang mau kamu jual. Mereka akan merubuhkan tembokmu dan membinasakan rumah-rumah kesenanganmu. Mereka melemparkan kayu dan batu ke laut seperti sampah. Jadi, aku akan menghentikan suara nyanyian gembira. Orang tidak mendengar kecapimu lagi. Aku membuat bukit batu yang gundul bagimu. Engkau menjadi tempat di dekat tepi laut untuk menebarkan jala ikanmu. Engkau tidak dibangun kembali karena aku, Tuhan, telah berbicara. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bangsa-bangsa lain akan menangisi Tirus. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah kepada Tirus. Negeri sepanjang pantai laut tengah akan gemetar karena suara kejatuhanmu. Hal itu terjadi ketika umatmu disiksa dan dibunuh. Kemudian semua pemimpin negeri dekat laut turun tahta dan menunjukkan kesedihannya. Mereka mengambil pakaian khususnya dan menanggalkan pakaiannya yang indah. Kemudian mereka memakai pakaian kegentaran. Mereka duduk di atas tanah dan gemetar ketakutan. Mereka akan terkejut betapa cepatnya engkau binasa. Mereka akan menyanyikan lagu kesedihan tentang engkau. Tirus, engkau kota yang terkenal. Orang datang dari seberang lautan untuk tinggal di tengah-tengahmu. Engkau terkenal. Tetapi sekarang engkau telah lenyap. Engkau kuat di laut. Demikian juga orang yang tinggal di tengah-tengahmu. Engkau membuat semua yang tinggal di daratan takut kepadamu. Sekarang pada hari kejatuhanmu. Negeri sepanjang pantai akan gemetar ketakutan. Mereka adalah jajahan yang engkau mulai sepanjang pantai. Sekarang orang menjadi takut apabila engkau pergi. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Tirus, engkau akan menjadi kota tua yang sunyi. Tidak ada yang tinggal di sana. Aku akan membuat laut menghanyutkanmu. Lautan besar menutupimu. Aku akan mengirim engkau ke lubang yang dalam. Ketempat orang ati. Engkau akan bergabung dengan orang yang mati dahulu kala. Aku mengirim engkau ke alam baka seperti semua kota tua lainnya yang sunyi. Engkau akan sama seperti semua orang lain yang turun ke dalam kubur. Tidak ada yang hidup di tengah-tengahmu kelak. Engkau tidak pernah lagi ada dalam tanah orang yang hidup. Orang lain akan takut tentang yang terjadi kepadamu. Engkau akan berakhir. Orang akan mencarimu. Tetapi mereka tidak pernah menemuimu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah.